Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Grober ini kita berada di desa tumpang kecamatan talun kabupaten belitar jawa timur Indonesia ini ada armada carry extra lor ya terjadi mesin guncang dan boros kita hidupkan lor suaranya ini lor suaranya semacam ini teman-teman ya jadi ini saat dikas itu gak langsung gak langsung hit lor jadi mesinnya guncang dulu baru RPMnya naik ya dan ini suaranya adung-dung gitu lor.. ini semacam ada busi mati atau platina kurang renggang ya nyebab aja kita cek businya lor, satu persatu ya ini untuk busi Ini kita cabut lor Nah Ini ternyata gak ada perbedaan lor Coba kita dekatkan Nah ini terdengar suaranya Cetik-cetiknya itu gak stabil teman-teman ya Ini saat kita cabut gak ada bedanya Coba yang ini lor Nah Ini mati lor Jadi kalau mati semacam ini artinya businya masih Bagus ya Masih berfungsi Kalau gak mati ini RPMnya menurun Itu artinya Businya masih Bagus Nyebak yang lain teman-teman ya Ini kayaknya kalau gak businya Kerabatan ya Kalau gak businya Nyebak ini kita cabut lor ya Nah ini RPM langsung Turun lor Jadi kalau RPM turun semacam ini Artinya businya Masih berfungsi Satu lagi lor Nah untuk yang ini tadi gak ada bedanya lor Ini lor Nah Ini saat kita cabut sama ndak ini Gak ada bedanya Artinya businya yang bermasalah ya Belum tentu Belum tentu businya juga lor Siapa tau platinanya juga bermasalah ya Terlalu rapat Ini kan gak ada bedanya teman-teman ya Ini kan gak ada bedanya teman-teman ya Gak ada bedanya Artinya Semacam businya gak berfungsi gitu lor lor Kalau di cek dari sini memang ada stromnya Nyebak satu lagi yang ini lor Nah Kalau ini langsung turun lor ya Untuk RPM nya Yang ini aja lor kita Cek ini untuk nomor berapa Ini kalau gak salah nomor tiga teman-teman ya Nah kita turun aja lor dari sini Nah ini terus ke sana Kemana Nah Ternyata nomor dua dari belakang lor Berarti ini nomor tiga ya Nah kalau lor Ini coba kita cek aja platinanya teman-teman ya Platinanya kita cek dulu Kita buka tutupnya lor Tutupnya delko ya Jadi Belum tentu businya teman-teman ya Wah Prooget lor Nanti kita gosok ya Nah Ini coba kita lepas aja bautnya Lor ya Bautnya ini udah kita lepas lor Kita geser untuk mengecek Kerapatan platina ya Kerenggangan platina Nah kita geser Untuk bautnya dua belasan tadi kita lepas lor Bautnya delko ya Ini kita paskan topnya lor Kita geser Nah Pas Pas pinggulannya as lor ya Nah ternyata Kerenggangannya semacam itu lor Ini semacam gak renggang Semacam kurang renggang lor ya Jadi ini kalau asnya kocak Seperti kurang renggang lor Ini dua skrup ini kita lepas langsung aja lor Kita lepas ya Ini skrupnya dilonggarkan aja Bisa dilepas teman-teman ya Nah Loba kita cek dari dekat Nah Kita tahu tasir sih harus hindui lor lor Nah Itu sebenarnya Enggak begitu berkerak lor Cuma kerak nyamping sedikit aja Tapi gak apa-apa lor Kita gosok aja Caranya ditempat aja lor Ya Gosok ditempat ya Nah Caranya gini lor Nah ini kertas gosok Kita lipat Kita selempitkan Nah Terus kita isik-isik Nah Serapapu lor Misalnya ini Yang penting nanti hasilnya Kita lihat Hasilnya nanti kita cek lagi Nah Seperti hasilnya bisa rata dan bersih Justru kalau semacam ini bisa rata lor Bisa akurat ya Coba kita balik lor Untuk membersihkan gramnya ya Ini kertas gosoknya kita balik Kita geser Sret-sret-sret Menurutnya Wes Kita cepret-cepret nih Nah Wes Sip Dan akan segera kita pasang dan kita setel lagi Akan kita setel lagi lor Tenang ya Ura popo Bodak suisi dik Oke teman-teman Ini akan kita setel ya Untuk kerenggangan platina Seperti tadi topnya Kita paskan pada pinggulan asnya Nah gitu lor Jadi fibernya platina menyentuh ke pinggulan as Delgo ya Itu pas topnya Ini topnya ada 4 teman-teman ya Nah Ini Skrupnya Kita kencangkan sedikit Nah Ini lor Setelannya ini lor ya Jadi setelah setelan pas Baru Skrupnya kita kencangkan Nah ini sudah kita Gosok Ini tadi kita pakai 0,3 lor ya Ini searah-arah Sak munung lor Ini Murnya kita pasang lagi Bautnya Biar Nanti Ini akan langsung kita hidupkan lor ya Benara sanggup cair lor Jolah ini kabel lagi lor Dipasang Nah Karena tadi saat kita geser kan Mengganggu lor Ini lihat mengganggu Kabelnya yang mengganggu ya Dilepas aja Tidak apa-apa Untuk kali ini Kayaknya lor ya Kayaknya cuman Platinanya kurang renggang Ini memang ada nembaknya lor Karena kurang stabil Kalau terlalu rapat lor ya Keringgangannya Tapi termasuk ini Dicoba dulu aja lor Nanti kalau masih Guncang atau pincang Berarti Businya Memang betul-betul mati Tapi kalau ini tadi kita cek Memang Platinanya kurang renggang Teman 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 ya Oke lor Pok Kita Lumayan lor Asap buangan lor Berarti ini Tadi businya Tidak apa-apa lor Tidak masalah Cuman platinanya kurang renggang Lepas kita Cek dari sini lor ya Belui lor Masalah Ini Asap Buangan lor ya Ini artinya Mobilnya sudah Waktunya turun mesin ini Asapnya sampai Kayangan lor Rasa buangan dari sini ya Nah dari sini Ini Lebih baik dikasih selang turun lor Sambung pakai selang turun aja Tidak apa-apa Bus penak lor Ini RPM nya Kita turunkan lagi ya Dari setelan gas Wah Beluh yang ini lor Lumayan Lumayan ampuh Bus Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Selamat menikmati Terima kasih.